Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum kepembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung kepembahasannya, di episode sebelumnya. Di aula, bola cahaya kekuatan abadi memenjarakan roh kaisar dan jiwa kaisar. Tan Yun menggunakan mata surgawi Hong Mengnya untuk mengendalikan roh dan jiwa gubernur, dan bertanya, selanjutnya, jawab semua pertanyaan Fang Ziking dengan jujur, ucap Tan Yun. Fang Ziking mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gelisah, aku bertanya padamu, Fang Ziking yang bertanggung jawab dari Hong Meng sembilan surga. Di alam abadi, Dong Yong, kepala pelayan tua dari rumah abadi sembilan surga, masih hidup sekarang, ucap Fang Ziking. Mendengar kata-kata itu, jiwa kaisar dan roh kaisar memiliki alis horizontal dan garis vertikal, seolah mencoba untuk mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku ingat, dikatakan bahwa Steward Dong ditendang keluar dari Nine Heavens Immortal Mansion, dan aku tidak tahu apa-apa lagi, ucap jiwa kaisar komandan itu. Kemana dia pergi, ucap Fang Ziking bertanya. Aku tidak tahu, ucap jiwa kaisar komandan itu. Fang Ziking berkata dengan penuh harap, apa yang terjadi pada orang tua kaisar abadi Jiutian setelah anjing Sol Reaper membunuh kaisar abadi Jiutian sekarang, ucap Fang Ziking. Saya tidak tahu, saya belum pernah mendengar hal-hal ini, ucap jiwa kaisar dan roh kaisar mengatakan yang sebenarnya. Tan Yun menghela nafas dan berkata, Xiao Xing, sangat tercelah sehingga anjing perampas jiwa menangkap orang tuamu, itu mungkin memblokir masalah ini, mereka yang tahu, diperkirakan sangat sedikit, ucap Tan Yun. Fang Ziking menganggupkan kepalanya, matanya yang indah dipenuhi air mata, saudaraku, aku tidak punya kabar dari orang tuaku, aku bisa mencarinya perlahan, setelah kita meninggalkan tempat yang ditinggalkan, bisakah kamu menemaniku mengunjungi kampung halamanku? Xiao Xing, rindu rumah, ucap Fang Ziking. Kampung halaman Fang Ziking terletak di 30 juta abadi di timur Jiutian Sianfu, Taman Peri di bawah Gunung Peri. Bukan hanya kampung halamannya, tetapi juga kehidupan masa lalunya. Dia bertemu Tan Yun ketika dia berusia 6 tahun. Di tempat itulah Tan Yun memberinya latihan yang disebut, 12 pengetahuan pantom dewa. Oke, kakak akan menemanimu pulang, Tan Yun berkata dengan tulus, sebenarnya, aku selalu malu dan merasa berhutang banyak padamu. Pada awalnya, jika saya tidak memberi anda latihan, anda tidak akan menjadi kaisar abadi sembilan surga, dan anjing dewa penuai jiwa tidak akan membunuh anda demi perlindungan diri, ucap Tan Yun. Fang Ziking menggelengkan kepalanya, saudaraku, jangan katakan itu, itu bukan salahmu. Baik di kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, di hati Xiao Xing, adalah berkah bagi Xiao Xing untuk bertemu denganmu, ucap Fang Ziking. Tan Yun mengangguk berat, sudah diselesaikan seperti ini, tinggalkan tempat yang ditinggalkan, dan kakak iparmu dan aku akan menemanimu pulang, ucap Tan Yun. Terima kasih kakak, ucap Fang Ziking berkata. Pada saat ini, Tan Yun memandang Zen Ji, saudari, kamu bilang kamu punya sesuatu untuk dibicarakan denganku, ada apa, ucap Tan Yun. Ada kesedihan yang tak terkendali di mata Zen Ji. Kaka, setelah aku meninggalkan tempat terlantar, aku ingin mengunjungi makam orang tua angkat dan ibu angkatku. Saat itu, saya terluka oleh rasa hormat Ling Xia Tian, dan jika saya tidak diselamatkan oleh ayah angkat saya, saya akan mati. Aku, sangat merindukan mereka, aku sangat merindukan mereka, ucap Zen Ji. Air mata Zen Ji mengaburkan pandangannya, memikirkan apa yang terjadi pada keluarga Zen, dia tidak bisa bernapas dengan sakit hati. Tidak ada keraguan bahwa Zen Ji memiliki status yang sangat tinggi di hati Tan Yun. Karena dia dibesarkan oleh Tan Yun dan Shen Subing di masa lalu. Jangan menangis, ucap Tan Yun mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka air mata dari wajah Zen Ji. Baiklah, setelah kita menemani Xiaoxing kembali ke kampung halamannya, kita akan pergi ke kuburan untuk orang tua angkatmu, ucap Tan Yun. Baiklah, ucap Zen Ji Luo mengangguk sambil menangis. Oke, jangan bicara tentang hal-hal menyedihkan ini, ucap Tan Yun menepuk bahu Zen Ji dan dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Oh, ngomong-ngomong, Zen Ji, namamu seperti guntur di alam abadi sembilan surga Hong Meng. Aku mendengarnya kamu adalah salah satu dari empat wanita cantik di alam abadi sembilan surga, jadi siapa tiga lainnya, ucap dari Tan Yun. Wajar jika wanita menyukai kecantikan, dan Zen Ji merasa sedikit lebih baik ketika dia mendengar Tan Yun mengatakan ini. Zen Ji menyeka air matanya dan berkata dengan lembut, tiga lainnya, satu adalah putri musuhku, Ouyang Kian Kian, putri penguasa kota Tong Tian Sian Cheng. Yang lainnya bernama Baili Yaner, sekitar 360 ribu tahun yang lalu, telah jatuh ke jalan iblis, dan sekarang menjadi iblis dengan kekuatan yang tak terduga. Yang terakhir Fang Ziking, ucap Zen Ji mengulurkan jari giok dan menunjuk ke arah Fang Ziking. Benarkah? Ucap Tan Yun cukup terkejut. Tentu saja, saudaraku, saya pikir Anda tahu, Zen Ji berkata. Fang Ziking, sebelum Anda bereinkarnasi, Anda adalah kecantikan nomor satu di alam abadi sembilan surga, namun saya tidak diketahui secara detail, ucap Zen Ji. Oh begitulah, ucap Tan Yun tersenyum dan mendapati bahwa mata Fang Ziking penuh dengan kesepian. Tan Yun tampaknya melihat melalui kehilangan Fang Ziking, dan menghibur, Xiao Xing, jangan khawatir tentang penampilanmu. Di masa depan, kita akan naik ke alam dewa Hong Meng, dan setelah membunuh anjing itu, kita akan menggunakan kekuatan darah dan esensi untuk datang ke alam dewa Hong Meng, membantumu memulihkan penampilanmu. Saudaraku percaya bahwa penampilanmu dalam kehidupan ini tidak akan kalah dengan penampilanmu dalam kehidupan ini, ucap Tan Yun. Terima kasih, saudara, telah menghibur, ucap Fang Ziking menganggupkan kepalanya. Ziking, kita sangat akrab satu sama lain, mari kita lihat bagaimana penampilanmu, Zen Ji bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa dirimu, ucap Zen Ji. Ini, Fang Ziking ingin berhenti bicara. Zen Ji, jangan main-main, wajah Tan Yun menjadi tegas, Xiao Xing tidak mau, mari tapi kamu masih. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Fang Ziking mengepalkan tangannya, dengan erat dan berbisik. Kakak, apakah kamu ingin melihatnya, ucap Fang Ziking. Tan Yun tersenyum dan berkata, kakak melakukannya, tapi jangan khawatir sekarang, tidak akan terlambat untuk melihat ketika wajahmu pulih, ucap Tan Yun. Tidak apa-apa jika saudara ingin melihat, Xiao Xing akan melepas cadar, ucap Fang Ziking memandang Tan Yun saat dia berbicara, dengan kelembutan sekilas di matanya. Apa yang tidak diketahui Tan Yun adalah bahwa sejak lama, sebelum Fang Ziking bereinkarnasi, sebagai putri kebanggaan dari alam abadi sembilan surga, dia sangat mengagumi Tan Yun. Mengatakan itu, Fang Ziking gemetar dengan jari-jari batu gioknya dan perlahan melepas cadar yang menutupi wajahnya. Zen Ji berseru, Ziking, kamu benar-benar cantik, ucap Tan Yun. Iya, Xiao Xing, kamu lebih baik darimu dunia bahkan lebih indah, BSN Subing dengan tulus memuji, bahkan jika ada bekas luka, Anda sudah cantik, dan dibandingkan dengan penampilan Anda, saya malu. Xiao Xing, saya tidak pernah berpikir bahwa dunia akan ada wanita yang lebih cantik dari saya, sampai sekarang, aku salah, kamu sangat cantik, aku iri padamu, ucap Sen Subin. Ketika Sen Subing mengagumi, Tan Yun memandang Fang Ziking, dan ada kejutan tersembunyi di matanya. Tetapi sebelum bertemu Ziking, wajah aneh itu memberi orang kecantikan yang mencekik. Hidungnya yang kecil dan lurus serta bibir merahnya yang tipis semuanya mengungkapkan keheranan yang tak tertandingi di dunia. Fitur wajahnya sangat indah, dan dalam keindahannya, ada kecantikan yang dalam dan kabur yang memabukkan. Dia bisa melihatnya dengan jelas, tapi keindahan samar itu masih ada. Satu-satunya lalat yang kejam, adalah bahwa ada tiga goresan dangkal di wajah kanannya. Saudaraku, apakah aku benar-benar cantik, ucap Fang Ziking mengerutkan bibir merah tipisnya, jantungnya berdebar kencang. Pria di depannya adalah seseorang yang dia kagumi sejak dia ada di dunia. Cantik, sangat cantik, ucap Tan Yun tersenyum. Sen Subing tiba-tiba berkata kepada Tan Yun, suamiku, Xiao Xing tidak menyukaimu, kan, kamu lihat wajahnya merah, ucap Sen Subin. Apa yang kamu bicarakan, dalam hatiku, dia selalu menjadi saudara perempuanku, ucap Tan Yun dalam transmisi suara. Suamiku, apakah kamu tidak percaya, ucap Sen Subing. Tidak, ucap Tan Yun. Kalau begitu aku akan melihatnya, setelah transmisi suara Sen Subing, dia tersenyum dan berkata, Xiao Xing, kamu tersipu ketika melihat, apakah kamu menyukai Tan Yun, ucap Sen Subing. Ah, tidak, tidak, tidak ada yang tersipu, ucap Fang Ziking sambil menghindari matanya, dan buru-buru menutupi wajahnya dengan kerudung. Kakak Ipar, kamu mengolok-olok orang lain, aku akan mengabaikanmu, ucap Fang Zing Ching. Oke-oke, aku tidak akan menggodamu lagi, Sen Subing tersenyum dan berkata kepada Tan Yun, intuisi wanita, gadis kecil ini menyukaimu, ucap dari Sen Subing. Omong kosong, ucap Tan Yun menatap Sen Subing dengan tatapan kosong selama transmisi suara. Tepat ketika Sen Subing hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, suara familiar dari seorang wanita menangis, terdengar dari luar aula, ah. Kenapa, kenapa, ucap Suanyuan Roo berteriak. Suamiku, ini suara ruer, ucap Sen Subing. Tubuh halus Sen Subing bergetar. Ayo pergi, mari kita lihat apa yang salah dengannya. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, dia mendengar Suanyuan Roo menangis dan suara kesedihan dan kemarahan yang tidak biasa. Yang datang dari luar aula, Tan Yun, keluarlah untukku, wow, kamu keluar untukku, ucap Suanyuan Roo berteriak. Tiba-tiba, firasat buruk muncul dari lubuk hati Tan Yun, mungkinkah ingatannya telah pulih, ucap Tan Yun. Wajah Sen Subing memucat, suamiku, aku khawatir dia telah mendapatkan kembali ingatannya. Apa yang harus aku lakukan, ucap Sen Subing. Apa lagi yang bisa kita lakukan, mari kita hadapi dengan tenang, apa yang harus datang akan selalu datang, aku sangat lelah menunggu hari ini, ucap Tan Yun. Ada jejak kesedihan di mata Tan Yun, dia mengambil napas dalam-dalam, dan menghilang dari aula keluar dari udara tipis, muncul di belakang singa naga emas. Segera setelah itu, Sen Subing, Zen Ji, Fang Ziking muncul di udara tipis dari belakang Tan Yun. Pada saat ini, Suanyuan Roo mengenakan baju besi Estian Suan dan memegang pedang Estian Suan, berdiri di langit di atas lautan awan di atas singa naga emas, dengan air mata di matanya, dia menunjuk Tan Yun, kamu binatang yang tidak tahu berterima kasih, aku akan membunuhmu, ucap Suanyuan Roo. Detik berikutnya, Tuoba Ying Ying, Tante Sianer, Nangong Yukin dan yang lainnya mendengar suara marah Suanyuan Roo, dan mereka semua terbang keluar dari istana Ling Kiao Dao. Suanyuan Haokong yang mencurigakan, Suanyuan Linger, Suanyuan Chang Feng, Cu Siao Satian Lao, Huang Fuguzong ada di sanda juga. Rower, apa yang kamu lakukan, ucap, Suanyuan Haokong memandang Suanyuan Roo dalam kehampaan. Kaka, apa yang kamu lakukan, ucap, Suanyuan Chang Feng dan Suanyuan Linger berkata dengan cemas. Dari mata Suanyuan Roo yang menatap Tan Yun, semua orang melihat niat membunuh yang tersembunyi. Di mata safir niat membunuh, ada juga arti kebencian. Sepertinya saya tidak sabar untuk mengeluarkan kram Tan Yun. Paman, saudara ketiga, saudara perempuan kedua, dan Zhang Yihan dan Zhang Yizong, naik. Suanyuan Roo tersedak, Tan Yun adalah musuh bebuyutanku, ucap Suanyuan Roo. Rower, jangan menakuti Paman, beritahu Paman dengan cepat, ada apa ada masalah denganmu, ucap Suanyuan Haokong benar-benar panik. Lalu dia memandang Tan Yun, dan berkata dengan cemas, Yuner, kamu sangat kuat, lihat cepat, apakah Rower dirasuki oleh sesuatu, ucap Haokong. Namun, Tan Yun berikutnya jawaban membuat Suanyuan Haokong berdiri di tempat, membuat Suanyuan Haokong dan Suanyuan Chang Feng tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Tan Yun menegakkan dadanya, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Laksamana Suanyuan, Rower benar, dia punya dendam padaku, ucap Tan Yun. Jangan panggil aku Rower lagi, mata Suanyuan Roo bersinar kilau haus darah, kamu membuatku merasa mual. Tan Yun, kamu tidak sebaik binatang, sebelum aku memikirkannya. Kamu memelukku, menciumku, dan kata-kata manis yang kamu katakan kepadaku membuatku merasa bahwa kamu tercelah dan tak tahu malu, ucap Suanyuan Roo. Pada saat ini, Sen Subing juga benar-benar marah, Suanyuan Roo, biarkan aku membersihkan mulutmu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu sebelumnya, suamiku, tapi aku, Sen Subing, jamin hidupku, suamiku, dia jelas bukan tipe orang yang kamu katakan, ucap Sen Subin. Suanyuan Roo menunjuk Sen Subing dengan pedangnya, kamu juga wanita yang tak tahu malu dan bau, kamu sama seperti Tan Yun, keduanya. Sebelum kata-kata Suanyuan Roo, Tan Yun tiba-tiba berteriak. Roo, itu sudah cukup, jika kamu mengatakan, aku hina dan tidak tahu malu, bagaimana dengan dia, ucap Tan Yun. Tan Yun, jangan bicara tentang ayahku, Suanyuan Roo menggertakkan giginya dan berkata, pada awalnya, ketika kamu pertama kali memasuki alam Dewa Hongmeng, kamu memuja tuanku sebagai gurumu, tetapi pada akhirnya, kamu menipu gurumu dan bunuh leluhurmu dan membunuh ayahku, ucap Suanyuan Roo. Tan Yun berkata dengan dingin, Suanyuan Roo, kamu harus bertindak dengan hati nurani. Aku tidak menipu gurumu dan menghancurkan leluhurmu, biarkan aku memberitahumu, ayahmu menerimaku sebagai murid, yang merupakan konspirasi itu sendiri, tanpa menunggu kata-kata Tan Yun selesai, Suanyuan Roo memotong dengan suara dingin, orang tak tahu malu yang membalikkan benar dan salah. Bukti apa yang kamu miliki, mengapa kamu memfitnah ayahku? Kamu tidak tahu malu, ucap Suanyuan Roo. Tan Yun mencoba yang terbaik, menahan amarahnya, dia berkata, buktinya telah dihancurkan oleh ayahmu, hal-hal yang dia lakukan, karena takut ketahuan, dan menghapus ingatanku, ucap Tan Yun. Cukup, Suanyuan Roo tidak ingin mendengar apapun dari Tan Yun sama sekali saat ini. Menjelaskan bahwa dia memikirkan ayahnya yang sudah meninggal, dan klesurgawi yang tak terhitung jumlahnya roh yang dibunuh oleh Tan Yun, dia bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Suanyuan Roo menunjuk Tuoba Yingying dengan pedangnya, bagaimana saya bisa mengatakan, kepala Anda hancur, dan Anda masih bisa dibangkitkan dari kematian, jadi Anda adalah klesurgawi yang jahat, yang membantu Zhou untuk menyalahgunakan dan membantu Hong Meng Supreme untuk membantai klesurgawi dari pasukan Klerohku, ucap Suanyuan Roo. Ketika Tuoba Yingying ingin mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh Tan Yun dengan lambayan tangannya, jangan katakan itu, dia sama sekali tidak percaya kata-kata kita, ucap Tan Yun. Mendengar ini waktu, Suanyuan Haokong, yang benar-benar berantakan, memandang Tan Yun dan berkata, Yuner, kalian, apa yang kamu bicarakan, ucap Haokong. Paman, jangan bicara dengannya lagi, jika kamu melakukan ini lagi, kita akan mengakhiri kebenaran kita, ucap Suanyuan Roo memandang Suanyuan Chang Feng dan Suanyuan Lingyer dengan dingin dan berkata, apakah kalian semua tuli, datanglah padaku, ucap Suanyuan Roo. Oke, Suanyuan Chang Feng dan Suanyuan Lingyer belum pernah melihat Suanyuan Roo begitu marah sebelumnya setelah secara tidak sadar merespons, mereka melompat dari belakang singa naga emas dan melayang di samping Suanyuan Roo. Apa yang terjadi, Suanyuan Haokong meraung, dan Zhang Yizong dan Zhang Yihan pergi ke King Yun, dan berdiri dengan Suanyuan Roo, Rower, beritahu Pamanmu, oke, apa yang kamu bicarakan, ucap Suanyuan Roo. Suanyuan Roo siang mengangkat bahu dan berteriak, Paman, saya akan menceritakan sebuah kisah, dan Anda akan mengerti. Dulu, seorang pria muda naik ke alam Dewa Hongmeng dan menyembah di bawah Patriark klan spiritual pada waktu itu, Patriark adalah ayah saya di kehidupan sebelumnya. Dan pemuda itu adalah Tan Yun, meskipun penampilannya telah berubah, namanya juga telah berubah, dan wilayahnya menjadi lebih rendah, tetapi saya tahu bahwa Tan Yun adalah penguasa tertinggi Hongmeng. Saat itu, ketika Tan Yun bukan yang maha tinggi, dia adalah murid ayahku dan adik laki-lakiku, ayahku menganggapnya sebagai miliknya. Bahkan setelah ayahku tahu bahwa aku jatuh cinta padanya, dia akhirnya mengizinkan aku untuk menikah dengannya. Tapi Paman, tahukah kamu, Suanyuan Rou menangis. Pada malam pernikahannya, dia benar-benar membunuh mentornya dan ayahku, dan kemudian melarikan diri. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa, ayah saya sangat kuat, dan masih ada secercah jiwa yang tersisa. Sebelum ayah saya meninggal, dia mengatakan kepada saya bahwa Tan Yun mencoba menduduki hati ras spiritual saya, yaitu hati dari Hongmeng. Jadi, saya bersumpah untuk membunuhnya. Kemudian, dia ingin menyatukan alam dewa Hongmeng, dan pasukan ras roh, saya berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Pada akhirnya, Kleroh dikalahkan, dan Klee surgawi tentara yang dia bawa hampir membantai Klee ras rohku. Dia menggunakan pedang pembantaian Hongmeng, membunuh secara brutal, ucap Suanyuan Rau. Melihat Suanyuan Rau yang menangis, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Kamu bahkan tidak ingin mengintip ke dalam hati ras rohmu, kenapa kamu tidak percaya padaku, kenapa kamu percaya pada ayahmu. Dan juga, dengan pedang itu, aku tidak benar-benar ingin membunuhmu sama sekali, aku hanya ingin melukaimu dengan serius. Saat itu, aku dipukul keras oleh mata dewa Kleroh, dan aku kehilangan akal. Pada saat itu, saya hanya ingin melukai Anda secara serius, lalu beritahu Anda tentang kejahatan ayah Anda, ucap Tan Yun. Berhenti membicarakannya, Suara Suanyuan Rau serak, air matanya pecah, dan dia menertawakan dirinya sendiri. Tidak heran Anda meninggalkan saya surat ketika Anda menyerbu kota yang ditinggalkan. Ada beberapa hal antara Anda dan saya yang akan datang suatu hari nanti cepat atau lambat, jadi Anda sudah tahu identitas saya dalam reinkarnasi. Karena Anda tahu, mengapa Anda masih menerima saya yang memiliki perasaan untukmu. Kamu telah mengecewakanku di kehidupan terakhir. Kamu membunuhku. Dalam kehidupan ini, kamu masih bermain-main dengan perasaanku. Tan Yun, kamu benar-benar pantas mati. Tidak heran, pertama kali aku melihat pedang pembunuh Hong Meng di tanganmu, aku akan merasa seperti ada pisau yang berputar di hatiku, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan hingga aku tidak bisa bernapas. Ternyata itu telah menusuk jantungku. Tidak heran, saya terluka parah dan koma, saya tertegun. Ternyata semua ini, saya disimpan dalam kegelapan, dan Anda bermain dengan tepuk tangan. Ucap Suanyuan Rau. Suanyuan Rau, Tan Yun cemas air mata mengalir di matanya, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, sungguh tidak, aku tidak bermain denganmu, ucap Tan Yun. Tidak apa-apa jika tidak, tetapi kamu masih merasa berhutang padaku. Suanyuan Rau mencibir dan menangis, jangan berpikir bahwa kamu berada di tempat yang ditinggalkan dan aku akan memaafkan semua yang telah kamu lakukan untukku. Tidak akan pernah, dari kehidupan masa laluku, dan ribuan nyawa yang mati dari kleras spiritualku, kebencian yang begitu dalam di lautan darah, aku Suanyuan Rau akan hidup dalam kehidupan ini, dalam kehidupan ini, tidak akan pernah kulupakan, ucap Suanyuan Rau. Pada saat ini, Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu, menatap Tan Yun dan berkata, suamiku, ada sesuatu yang ingin aku konfirmasikan denganmu. Suamiku, apakah kamu yakin bahwa ayah Suanyuan Rau, patriark tua dari ras spiritual, benar-benar mati, ucap Sen Subing bertanya. Tan Yun mengangguk, tidak suamiku, ucap Sen Subing membuat Tan Yun berdiri di tempat. Sudah waktunya bagiku untuk memberitahumu sesuatu, air mata mengalir di mata Sen Subing, setelah kamu meninggal, ayahku juga mati untuk melindungiku. Ayahku memberitahuku sebelum dia meninggal, bahwa dia berkolusi dengan Siwon Supreme, chaos tertinggi, orang yang membunuhmu adalah. Sen Subing berkata setelah jeda, dan dengan marah menunjuk Suanyuan Rau dan berkata, ini ayahnya, patriark tua dari kelas spiritual, ucap Sen Subing. Kamu berbicara omong kosong, Suanyuan Rau tertawa marah setelah minum dengan marah. Mengada-ngada, kamu terus mengada-ngada, ucap Suanyuan Rau. Suanyuan Rau memegang pedang, menunjuk ke Tan Yun dan yang lainnya, dan berkata tanpa jejak emosi, Tan Yun, aku tahu bahwa aku bukan lawanmu sekarang, dan aku tidak akan bertarung denganmu sekarang. Tapi aku berjanji, cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu mengalami rasa sakit meninggalkan kerabatmu satu per satu. Istrimu, kerabatmu, aku akan membunuh mereka semua. Kamu tunggu saja balas dendam Suanyuan Ruku. Paman, Chang Feng, Ling Er, ayo pergi, ucap Suanyuan Rau. Setelah Suanyuan Rau selesai berbicara, Tuobayingying berkata dengan tajam, Saudaraku, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Jika tidak, begitu identitasmu terungkap, kita semua akan mati, ucap Tuobayingying. Mendengar ini, Suanyuan Rau sedikit bingung, bertanya-tanya mengapa pemimpin besar Hong Meng, yang sangat mengejutkan di masa lalu telah menjadi Tan Yun, dan telah direduksi ke tingkat seperti itu. Namun, dia, yang telah lama terpesona oleh kebencian, benar-benar tidak ingin bertanya lagi tentang Tan Yun. Wajah Suanyuan Rau berubah, dan dia berkata dengan dingin, jangan biarkan aku pergi. Sekarang ingatan penguasa kota telah dibuka, jika aku tidak khawatir tentang keselamatan pamanku, saudara laki-laki ketiga, dan saudara perempuan kedua, aku benar-benar berpikir bahwa aku, Suanyuan Rau, takut kamu akan gagal. Tan Yun, tapi aku sangat penasaran, mengapa orang tidak bisa mengetahui identitasmu, ucap Suanyuan Rau. Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, karena, ketika saya adalah makhluk tertinggi Hong Meng, saya dibunuh oleh Chaos Supreme dan si Yuan Supreme 10 ribu kehidupan telah berlalu sejak aku terbunuh. Dua makhluk tertinggi di masa lalu mengutuk saya untuk memasuki reinkarnasi dari segala usia, ucap Tan Yun. Mendengar apa yang terjadi pada Tan Yun, Suanyuan Rau merasakan sakit yang tak terkendali di lubuk hatinya. Tapi rasa sakit ini dengan cepat ditelan oleh kebencian, dia mencibir, kamu pantas mendapatkannya, kamu pantas mendapatkannya, ucap Suanyuan Rau. Ada apa, Suanyuan Rau? Kamu benar-benar tidak masuk akal, Sen Subing berkata dengan tajam, sudah ku bilang, ayahmu tidak mati, Tan Yun dibunuh oleh ayahmu, Chaos Supreme dan si Yuan Supreme, ucap Sen Subing. Diam, Suanyuan Rau berkata dengan dingin, aku tidak tahu apakah ayahku sudah mati atau tidak. Hahaha, Suanyuan Rau mencibir, saya mengerti, Tan Yun, apakah anda takut bahwa Chaos Supreme dan si Yuan Supreme akan membunuh anda setelah mengetahui berita bahwa anda masih hidup. Jangan khawatir, saya, Suanyuan Rau, tidak akan menghianati anda, karena Suanyuan Rau berhenti, nadanya dingin, karena, dengan begitu, kamu mati terlalu ringan. Ketika kamu membunuh ayahku dan sesama ras spiritual, dosanya sangat besar, hidupmu akan aku ambil secara pribadi, ucap Suanyuan Rau. Mendengar ini, kemarahan yang terkandung dalam hatinya Tan Yun meledak, Suanyuan Rau, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jika bukan temanku yang terbunuh olehmu saat itu, bagaimana aku akan membalas dendam pada ras spiritualmu. Jangan lupa, karena doronganmu satu-satunya muridku menghianatiku, ucap Tan Yun. Suanyuan Rau tertawa dan berkata, apakah kamu marah? Hahaha, ya, Ling Xia Tianzun dihasut oleh saya, tetapi anda tidak bisa menyalahkan saya. Jika dia benar-benar berpikir anda adalah tuannya, bagaimana dia bisa menghianati di bawah hasutan saya? Adapun temanmu Li Zheng Hao, aku membunuhnya, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Tan Yun, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Paman, ayo pergi, ucap Suanyuan Rau. Tan Yun berkata, bahkan jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus meninggalkan tempat yang ditinggalkan bersamaku, kan, ucap Tan Yun. Suanyuan Rau tersenyum, bagaimana pendapatmu tentang aku, dipulihkan, kamu pikir tempat yang ditinggalkan saja sudah cukup, hentikan aku pergi, ucap Suanyuan Rau. Pada saat ini, Suanyuan Hau Kong memandang Tan Yun, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak pernah mengatakannya. Kakak, aku tidak ingin berpisah dari Cuk Siaosa, ucap Suanyuan Lingar menggigit bibir bawahnya, dan dia menatap Cuk Siaosa di punggung singa naga emas, matanya yang indah dipenuhi air mata. Suanyuan Rau memandang Cuk Siaosa dengan dingin, jika kamu ingin bersama saudara perempuanku yang kedua, kamu harus menarik garis yang jelas dengan Tan Yun, jika tidak, kamu tidak akan pernah ingin bersama Lingar, ucap Suanyuan Rau. Mendengar ini, ketika Cuk Siaosa sekitar untuk berbicara, Tan Yun berkata, Sia, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan kepada Anda saat itu, ucap Tan Yun. Cuk Siaosa tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya menjadi basah. Bos, Anda bertanya kepada saya saat itu, apakah Lingar dan saya menikah, dan kamu, aku telah menjadi musuh keluarga Suanyuan, bagaimana aku harus memilih. Aku berkata saat itu bahwa jika aku harus memilih antara kamu dan Lingar, aku akan melindungi Lingar karena aku mencintainya. Tapi aku tidak akan pernah mengkhianati Anda, jika hanya ada satu cara untuk memilih. Saya akan melindungi Lingar dengan hidup saya, dan saya juga akan meminta maaf kepada Anda dengan kematian, ucap Cuk Siaosa. Suara itu berlama-lama dalam kehampaan, mendengarkan kata-kata Cuk Siaosa, Suanyuan Lingar meneteskan air mata. Bos, adik laki-laki akan meminta maaf dengan kematian, tolong izinkan Lingar mengambil tubuhku, ucap Cuk Siaosa. Setelah berbicara, Cuk Siaosa menatap Suanyuan Lingar dan berteriak, bertahanlah, jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan tetap mengejarmu. Dan bos, aku akan selalu menjadi adikmu yang paling setia, ucap Cuk Siaosa. Setelah berbicara, Cuk Siaosa mengangkat tangannya dan menamparkan Tianling geinya dengan keras. Jangan, ucap Suanyuan Lingar mengeluarkan tangisan yang menusuk. Wosh! Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan kanan Cuk Siaosa. Bos, kamu, Tan Yun memikirkan hari-hari yang dia habiskan bersama Cuk Siaosa, matanya menjadi lembab, dan suaranya sedikit serak, dalam hatiku, kamu bukan adik laki-lakiku, tetapi saudara laki-lakiku. Sebenarnya, saat itu, ketika aku menanyakan kata-kata ini, aku mengharapkan hari ini. Tapi, kata Tan Yun sambil air mata jatuh dari sudut matanya, namun, Anda memiliki hak untuk memilih kebahagiaan, saya dengan tulus berharap Anda dan Lingar menjadi tua bersama, jika memungkinkan di masa depan, ketika Anda menikah, meskipun tidak nyaman bagi saya untuk pergi, ingatlah untuk memberitahu saya. Saudaraku yang baik, pergilah, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Cuk Siaosa tampak seperti anak kecil, menangis. Bos, aku benar-benar tidak tahan denganmu, Cuk Siaosa tersedak beberapa kali, jika bukan karenamu, aku mungkin sudah lama mati di pegunungan dan lembah Tandus. Jika bukan karena kebaikanmu bos, di mana saya akan ada hari ini, ucap Cuk Siaosa. Mata Tan Yun dipenuhi dengan air mata, dan dia memberi Cuk Siaosa pelukan beruang besar, ayo pergi, hargai, ucap Tan Yun. Cuk Siaosa meninggalkan pelukan Tan Yun, dan tiba-tiba berlutut bagian belakang singa nagi, agak emas di depan Tan Yun. Apa yang kamu lakukan? Bangun, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun ingin membantu Cuk Siaosa, dia ditolak oleh Cuk Siaosa. Bos, aku punya hadiah untuk, kamu harus menerima hadiah ini, ucap Cuk Siaosa. Tan Yun membungku, melihat pemandangan ini, Sen Subing dan yang lainnya tidak bergerak. Setelah Tan Yun membantu Cuk Siaosa berdiri, Cuk Siaosa mengeluarkan 10 cincin abadi yang diisi dengan batu abadi dari cincin abadi, menyerahkannya kepada Tan Yun, dan menangis, Bos, ini semua dari penjualan alkimia Anda, ini batu abadi. Kamu harus menyimpannya, adik laki-lakiku pergi, ingat, kamu adalah bos suatu hari, dan bos seumur hidup, ucap Cuk Siaosa. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Cuk Siaosa melayang ke udara dan berdiri bersama Suanyuan linger. Huh, setelah Suanyuan Roux mendengus dingin pada Cuk Siaosa, dia memandang Suanyuan Haokong, Suanyuan Changfeng, dan linger dan berkata, Ayo pergi, saudari, tunggu sebentar, saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada bingsan. Ucap Suanyuan Changfeng tiba-tiba dia berbicara, Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu apa Tuoba Yingying adalah kle surgawi? Suanyuan Roux menatap Suanyuan Changfeng dan berkata, Kle surgawi tidak memiliki hati sama sekali, Jadi apa gunanya tergila-gila? Ucap Suanyuan Roux. Bagi Suanyuan Changfeng, berita ini seperti baut dari biru, dan dia merasa pusing. Dia menatap kosong ke Tuoba Yingying dan berkata, Apakah yang dikatakan saudara perempuanku benar? Apakah kamu benar-benar tidak punya hati? Ucap Changfeng, mungkin Tuoba Yingying memikirkan kebaikan yang pernah dilakukan Suanyuan Changfeng kepadanya di masa lalu dan tidak memperlakukan Suanyuan Changfeng dingin. Tuoba Yingying memandang Suanyuan Changfeng dengan lembut, dan menganggukkan kepalanya. Kakakmu benar? Aku tidak punya hati. Kamu lupakan aku, ucap Tuoba Yingying. Mendengar ini, Suanyuan Changfeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku juga berpikir begitu. Tapi aku telah mencintaimu selama lebih dari 60 tahun di dunia luar, dan aku telah mencintaimu selama ratusan ribu tahun di istana. Saya bertanya kepada Anda. Apakah tidak ada yang pernah memiliki cinta antara seorang pria dan seorang wanita dari klesur gawi Anda? Saya akan pergi. Bing San, saya harap Anda menjawab saya dengan jujur. Ucap Changfeng. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.